Polda Petrojaya akhirnya berhasil membekuk dia ulhak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Terungkap dia ulhak langsung kabur setelah mengeroyok Ade Armando hingga tidak berdaya. Bahkan ia sempat mengecoh polisi memakai alamat palsu. Dikutip dari tribunyusbogo.com pada Kamis 14 April 2022 saat beraksi di depan gedung DPR RI, dia ulhak memakai jaket hitam dan topi berwarna hitam. Ia tampak berjalan di belakang Ade Armando di saat sejumlah oknum masa menyerang dan meneriaki Ade. Gerak kering dia ini terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dia ulhak lantas menendang Ade Armando dari belakang. Hal ini membuat masa oknum pengacau turut serta mengeroyok Ade Armando. Akibatnya Ade jatuh tersungkur hingga babak belur dan nyaris ditelanjangi. Setelah Ade tak berdaya, sosok dia ulhak langsung kabur dan bersembunyi di sebuah pondok pesantren. Hal itu dilakukan agar tidak dicurigai terutama dari pihak polisi. Namun polisi tetap mencium jejak dia. Dia ulhak lantas diringkus di pondok pesantren Al-Madat, Serpong, Tangerang Selatan pada Rabu 13 April 2022. Sebelum dilakukan penangkapan, ternyata dia sempat mengecoh polisi memakai alamat palsu. Polisi mendatangi rumah dia ulhak di Jalan Kampung Tanah 80 RT 007 RW 09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Tibur. Namun setelah ditinjau, ternyata dia tidak pernah tinggal di sana. Ketua RT Supono menerangkan dia tidak pernah menempati rumah tersebut. Supono mengungkapkan rumah yang di Klender itu telah dijual. Diketahui dia ternyata tinggal di sekitaran Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat bersama keluarganya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, dia ulhak berprofesi sebagai guru ngaji di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Dengan penangkapan ini, kini polisi telah membekuk tiga tersangka yang terlibat langsung dalam pengeroyokan. Di antaranya Komarudin, Dia Ulhak, dan Muhammad Bagja. Terkait motif pengeroyokan ini, Zulpan menerangkan Komarudin memukul Ade karena terprovokasi situasi. Kemudian untuk tersangka Muhammad Bagja pemukulan dilakukan karena kesal dengan aktivitas Ade Armando di media sosial. Informasi terkini polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Arief Pardiyadi pada Rabu 13 April 2022. Diduga Arief sebagai biang keladi yang memprovokasi basa menjadi anarkis. Meskipun Arief sendiri tidak terlibat langsung pengeroyokan. Tim dari Polda Mitrujaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini atas nama dia ulhak tempat penangkapannya di Pondok Pesantren Yayasan Al-Padat Serpong, Tangerang Selatan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!